Saya yakin semua kita ini ingin bahagia, betul gak? Dan kebahagiaan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala itu bukanlah kebahagiaan yang berhubungan dengan pemberian Allah Bapak Allah lagi saya jujur bahagia, enggak Kalau kebahagiaan itu tergantung dengan pemberian Allah kepada kita maka kebahagiaan kita tidak akan berterusan Karena pemberian Allah ini kadang banyak kadang kurang Kadang dikasih kadang enggak Pas dikasih bahagia, pas dikasih stress lagi Bukan begitu Jadi kebahagiaan orang-orang beriman itu bukan dalam pemberian Allah Tapi kebahagiaan orang beriman itu ada dalam perintah Allah Nah kalau perintah Allah semua orang bisa buat Orang sehat bisa buat, orang sakit bisa buat, orang kaya bisa buat, orang miskin bisa buat Sehingga kita bisa bahagia 24 jam Paham ya? Jadi kalau kita bahagianya kalau kaya saja Nanti pas miskin gimana? Susah lagi, stress lagi Tapi orang beriman tidak Kebahagiaan mereka betul-betul kebahagiaan yang tidak terkesan oleh suasana dan keadaan Dikasih sama Allah, diberi sama Allah, dia bahagia, enggak diberi pun dia bahagia Karena akhlak tertingginya orang beriman itu apa? Senantiasa berhusnuzon kepada Allah Sangat baik Orang beriman, dia bahagia terus Ada duit bahagia, enggak ada duit? Bahagia juga Karena ada perintah Allah ketika punya duit, ada perintah Allah ketika enggak punya duit Jadi perintah Allah enggak ada dalam setiap sosial dan keadaan Pas lagi kaya, ada perintah Allah itu orang kaya Maka dia bahagia orang kaya selama dia taati perintah Allah Pas miskin, ada perintah Allah itu orang miskin Maka ketika orang miskin mentaati Allah Menghidupkan sunnah Nabi SAW, Allah bahagiakan orang miskin Jadi Allah ta'ala berkuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta Ataupun Allah kuasa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya Bapak ya Jadi kebahagiaan itu tergantung apa? Perintah Allah, berkaitan berhubungan dengan perintah Allah Bukan berhubungan dengan pemberian Allah Kalau pemberian Allah, enggak semua orang diberikan jabatan Enggak semua orang diberi popularitas Betul enggak? Enggak semua orang diberi kecantikan wajah, ketampanan Enggak semua orang diberi kesehatan Tapi orang beriman enggak ada masalah bagi dia Diberi apapun sama Allah enggak diberi pun Setiap suasana dan keadaan Allah pasti bahagiakan Karena kebahagiaannya itu tergantung dengan amalan Tergantung dengan perintah Allah Nah sekarang apa perintah Allah ini ada majlis? Mendengar, dengar sungguh-sungguh Maka Allah bahagiakan kita Jadi siapa saja bisa bahagia? Allah itu maha adil Sehingga Allah tidak letakkan kebahagiaan dalam kekuasaan Tidak letakkan kebahagiaan dalam popularitas Tidak diletakkan kebahagiaan dalam jabatan Tidak diletakkan kebahagiaan dalam kekayaan Tidak diletakkan kebahagiaan dalam ketampanan dan kecantikan Enggak ada urusannya Kebahagiaan itu enggak ada urusannya dengan tinggal di kampung Tinggal di pedalaman Tinggal di desa Ada sungai yang jernih Bukan itu Enggak ada urusannya Nabi Ibrahim AS itu bahagia dalam kebaran api Orang tanya Kapan saat jaringan dalam kehidupan Mawai Ibrahim? Dia katakan ketika aku dibakar Bahkan hebatnya Allah lagi itu Kalau dalam mentah hati Allah Semakin susah semakin bahagia Beda dengan dunia Orang-orang pencinta dunia itu Kebahagiaannya berhubungan dengan kemewahan Oh kalau rumahnya mewah Kolam renangnya bagus Springbacknya tebal Karpetnya tebal Jamnya mahal Mobilnya mewah Bahagia Cara jalan pun berubah Cara ngomong berubah Coba ibu-ibu perhatikan orang-orang yang mencintai dunia Itu ngomongnya dibuat-buat Contohnya Gimana contohnya Iya Tapi kalau mereka gak punya duit Gak berani ngomong Kayak kucing basah Kalau punya duit Tidak-tidak orang mau dibeli semua Tapi orang beriman gak terkesan Datangnya dunia tak mengembirakan hati orang beriman Hilangnya dunia tak menjadikan hatinya Gak ada urusan dengan itu Datang dan hilang Tapi kebahagiaan orang beriman Itu berurusan dengan ketaatan Ketika dia datang ke masjid Bahagia dia Ketika dia datang sholat subuh Di masjid berjamah Bahagia dia Terlambat dia sholat subuh Dia datang ke masjid Orang udah sholat Dia menangis Dia sedih Jadi kesedihnya itu Karena berhubungan dengan Kelalaiannya dia Kesedihnya itu berhubungan dengan Maasiatnya dan dosa dia Bukan karena gak punya duit Kenapa ibu sedih bu Aduh saya ketinggalan duha ini Tiba-tiba aja udah bangun Tadi ketiduran Habis subuh bangunnya Udah aja mau zuhur ini Tinggalan duha sedih Abang kenapa sedih bang Tadi ketiduran bang Saya sampai masjid Orang udah komat bang Saya gak bisa sholat dua rakar sebelum subuh Kan nabi bilang Dua rakar sholat sunnah Sebelum sholat subuh Lebih berharga Daripada dunia beserta isinya Saya kehilang dunia beserta isinya bang Orang kehilangan tas beserta isinya Sedih betul gak? Ibu Gimana kira-kira tetasnya Yang harganya puluhan juta Hilang Hilang separuh nafasnya Dalam moda ATM Bilang ada Cincinnya Ada semuanya Tapi orang beriman tidak Tanda-tanda iman itu ada dalam hati seseorang Apa tanda-tandanya? Datangnya dunia Tak mengembirakan hatinya Hilangnya dunia Tak menyedihkan hatinya Jangan-jangan kita gak ada iman ini Jangan-jangan Saya juga Karena saya masih senang banget Dapat dunia Iya Coba ibu-ibu udah kasih duit 100 juta sama orang Senang gak? Terus tiba-tiba uang itu hilang Sedih gak? Sedih Baru dapat nih pulang nih udah senang banget nih Tiba-tiba jamret orang di jalan Hilang Orang beriman santai aja Itu ulama sampaikan Datangnya dunia Tak mengembirakan hati orang beriman Flat dia sama dunia Dia cuma bilang Alhamdulillah Syukur Biasa aja Ketika hilangnya dunia Dia bersabar Itu pun tidak mengurangi kebahagiaan Tapi kalau kehilangan amalan Kehilangan baca peran Hari ini gak baca peran Hari ini gak dikir pagi petang Hari ini gak salawat Oh itu baru sedih Nah maka hadirin sekalian Iman ini harus diusahakan Bagaimana cara mengusahakan iman Nabi SAW mengajarkan Sederhana aja Semua orang yang bisa buat Kata Nabi SAW Jadidu imanakum Perbaharui iman kalian Usahakan iman kalian Lalu seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW Kaifanu jadidu imanana ya Rasulullah Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah Maka Nabi menjawab Akfiru min qawli la ilaha illallah Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah La ilaha illallah Dimana saja Kapan saja Jumpa siapa saja Dia katakan kepada mereka La ilaha illallah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati